Halo Sobat Almonium dimanapun ada berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel DAK disini kita akan memberikan sedikit ulasan atau tutorial cara pemasangan pangkon roda yang menggunakan besi siku pada intinya untuk memasang roda pada etalase standar permintaan konsumen banyak cara dengan kayu dengan spigot atau dengan besi cuman disini sesuai dengan pengalaman yang sudah-sudah kalau kita memakai kayu banyak kasus setelah berapa bulan kemudian kayu patah atau dimakan hewan akhirnya kayunya tersebut rusak akhirnya untuk berbekal dengan pengalaman itu kita setiap ada konsumen yang meminta untuk diberi roda kita pakai siku besi jadi untuk roda kita pakai dua jenis yang pertama kita pakai SKK atau KHM kalau yang KHM lebih murah dia produk baru cuman tebalnya sama dengan SKK harganya 37500 kalau untuk SKK harganya 45000 tergantung teman-teman di lokasi sekitar yang tersedia apa cuman jangan salah karena ada sejenis roda seperti ini dia tipis harganya 25000 tidak saya sarankan yang jelas dia tidak bisa menahan bobot yang begitu berat untuk etalase ukuran satu meter atau satu meter setengah kita roda memakai empat kalau untuk dua meter atau lebih kita pakai enam sampai delapan dengan asumsi kenapa kita pakai roda bulat seperti ini karena dia yang jelas pada saat diduduk pada etalase dia tidak akan bisa jalan sendiri karena dia butuh space atau arah yang sama agar dia bisa bergerak jadi siku disini kita pakai tiga tiga biasa harganya 35000 satu lonjer panjang enam meter jadi kalau untuk satu paket dengan roda empat roda kita tarif kurang lebih sekitar 100 ribu saya rasa murah walaupun keuntungannya tidak besar cuman disini kita menjaga kualitas kepuasan konsumen pada saat barang kita kirim oke saksikan videonya sampai akhir apabila ada pertanyaan atau saran mengganti isi di kolom komentar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati